Buah kakao yang telah dipanen akan dikupas untuk dipisahkan dari kulitnya. Selanjutnya, biji kakao tersebut memasuki proses fermentasi. Biji kakao yang masih menempel pada daging buahnya akan dimasukkan ke dalam tong kemudian ditutup rapat sampai beberapa hari, sehingga mikroba memakan daging buahnya dan memfermentasi bijinya. Pada tahap ini, biasanya biji kakao akan memunculkan rasa dan aroma coklat yang sangat khas. Setelah proses fermentasi, semua biji kakao diangkat, dicuci, dan dikeringkan selama beberapa hari. Pengeringan ini dilakukan di bawah sinar matahari langsung. Hal ini untuk mendapatkan hasil yang lebih baik ketimbang menggunakan pengering buatan, karena tidak ada rasa asing seperti asap ataupun minyak. Setelah kering, biji kakao mulai disortir untuk disalurkan ke pabrik pembuat coklat. Di pabrik pengolahan coklat, biji yang telah kering ini dipanggang dan diolah sesuai kebutuhan. Proses pemanggangan ini akan memunculkan rasa coklat asli, yaitu rasa pahit. Setelah dipanggang, biji kakao akan dihancurkan dan dipisahkan dari kulit luarnya. Begitu terpisah dari kulitnya, biji kakao disebut dengan istilah nips. Nips biasanya berukuran lebih kecil dari biji aslinya. Penggilingan adalah tahap terakhir dalam proses pengolahan biji kakao. Biji yang telah digiling akan berubah menjadi bubuk yang siap diolah menjadi berbagai produk coklat. Setelah digiling, bubuk coklat akan dicampur dengan berbagai bahan lain seperti vanila, gula, dan susu. Lalu, beragam olahan coklat itu dikemas sesuai kebutuhan sehingga siap dipasarkan. Terima kasih telah menonton!